Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan saya ini ada kabel roll Kali ini saya akan mereview kabel ini Bagaimana spesifikasinya dan cara bacanya Terus sampai seberapa kekuatan kabel ini Jadi saya akan jelaskan semuanya mulai spesifikasi dan kapasitas dari kabel ini Oke langsung saja yang pertama Kita langsung lihat spesifikasinya Di sini ada spesifikasi kabel Yaitu dexta kabel Ini kayaknya merek ya guys Dexta ini merek kabel N, Y, M H, Y N ini biasanya Inti dari kabel Yaitu tembaga Yang Y ini isolasi Isolasinya Biasanya terbuat dari PVC Kabel ini Terus yang M Itu biasanya ada M ada A Kalau M ini lebih dari satu kabelnya Kalau A itu single Terus H, Y Atau bisa dilihat di Google case ya Untuk spesifikasi ini Ini saya akan jelaskan yang ini saja Kalau yang H atau Y Itu sepertinya kabelnya H ini kabel fleksibel Atau serabut Terus di dalamnya juga ada selubung luar isolasi PVC ya Yang Y Y ini isolasi ya guys Terus ini 2 Kali 0,75 Millimeter persegi Dua ini di dalamnya ada 2 kabel Spesifikasinya 0,75 Millimeter persegi Terus untuk yang 300 Atau 500 volt Ini kapasitas dari kabelnya Bisa dialiri oleh 300 volt Sampai 500 volt Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi ya guys Yang ini N, Y, M N ini inti tembaga Y ini isolasi Nah disini ada isolasi Yang terbuat dari PVC ini guys Di dalamnya masih ada kabel lagi Kabelnya juga ada isolasi Y juga Sama bahannya Bahannya PVC juga Dan H H ini serabut Di dalamnya kabelnya ini serabut Ini ada yang terkelupas guys Akhirnya bisa kita lihat Terus 2 Kali 0,75 Ini 2 Kabelnya memang ada 2 0,75 Spesifikasinya dari kabel ini Jadi 0,75 Millimeter persegi Oke Sekarang Saya akan jelaskan Seberapa Kapasitas Dari kabel ini Jadi Tadi sudah diketahui Luas penampang kabel Yaitu 0,75 Millimeter Persegi Seperti yang kita pelajari Di video kemarin Untuk luas penampang kabel Yaitu Luas penampang kabel Rumusnya Jarak Jarak Dikalikan daya Dibagi Inti dari Tembaga ya guys Itu biasanya 56 Kita tulis langsung saja 56 Terus rugi Voltase Kita buat satu saja Biar Voltasenya tetap guys Jadi kita buat satu Voltase ini Karena ini kabelnya ada 2 Jadi 220 Voltase Kita langsung Hitung saja Ini kabel ini Jaraknya Kemarin saya ukur Itu 5 meter Jadi 5 Dikali Dayanya Kita belum tahu Jadi X saja Dibagi 56 Kali 1 Kali 220 5 X Dibagi Ini 12 3 20 Jadi Sama dengan Ini tetap 0,75 0,75 Sama dengan 5 X Dibagi 12 3 20 Nah Ini untuk Ini sama dengan Ya guys Jadi ini Dikalikan Ini pindah Kesini 12 3 20 Sama dengan 5 X Berarti 9240 Sama dengan 5 X X Sama dengan 9240 Dibagi 5 Sama dengan Sama dengan 1848 Watt Berarti Kemampuan Dari kabel ini Yaitu Sekian Guys 1,8 KW 1,8 KW 1,8 KW 1,8 KW Untuk Tegangan 220 Volt Ini batas Maksimum Ya guys Batas Maksimumnya Terus Kita akan Menghitung Ampernya Amper yang Bisa dilalui Oleh Kabel ini Berapa Berarti Kalau Rumus Amper Yaitu Daya P Sama dengan V Dikali I Daya Sama dengan Voltase Dikali Amper Dayanya Sudah Ketemu 1,8 KW Atau 1848 Voltasenya 220 Dikalikan X Kita mencari Ampernya Jadi X Sama dengan 1848 Dibagi 2 1848 Dibagi 220 Sama dengan Sama dengan 8,4 Jadi Amper yang Bisa dilalui Dari kabel ini Adalah 8,4 Amper Begitu Dari saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Bisa Comment Di bawah Dan Jika Dianggap Ini Bermanfaat Bisa Di Share Ke Yang Lain Biar Banyak Yang Tahu Dan Cukup Segitu Dari Saya Terima Kasih Terima Terima kasih.